Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Xeon GT 125 Yang dimana ownernya mengatakan bahwasannya motornya ini baru dilakukan servis besar baru-baru ini nih besti Tapi kok... Simak videonya udah sampe abis biar lu pada tau kerungkatan motor ini secara keseluruhan ya guys Oke disini kita lakukan pecepotan pada si box filternya terlebih dahulu ya guys Dan seperti yang kalian lihat bloknya ini tuh masih baru Mulu skincelong hanya ada sedikit keburikan aja ya guys ya Habis itu mari kita lakukan pembongkaran pada throttle bodynya terlebih dahulu Dan kita lihat keburikannya Oh shit nah ini dibersihin apa kagak ini TBnya burik seada-adanya ini coy Mordiar mordiar Bahkan si injektornya pun sampe kena imbas keburikannya nih besti Waduh inilah yang bikin berebet-berebet Jadi langsung saja sunset what-what Kita lakukan pembersihan throttle bodynya dengan menggunakan karbo cleaner Karena gua udah gak kuat liat keburikan yang hakiki kayak gini Oh shit dah lu liat deh itu hitam banget Anjir kayak lu pada anjir burik Ah yang bener lu Mau liat hasilnya dan ini dia hasilnya Anjay sudah mulus kayak pahanya Lisa Blackpong ya guys ya Begitupun injektor yang udah kena imbasnya juga udah kinclong lagi nih besti Langsung saja kita lakukan pengecekan pada businya dan untuk kondisi businya ini juga masih bagus ya guys ya Jadi aman Lanjut kita lakukan pemasangan kembali pada si throttle bodynya ini di besti Anjay Nah ini masuknya servis bulanan berarti ya guys Tentunya tidak lupa kita pasangkan kembali si busi yang masih bagus ini guys Oke selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada part-part CVT nya untuk kita lakukan pengecekan Penganalisaan part kerusakan, pembersihan, dan pergantian pada part kerusakan jika ada yang rusak Nah lu liat lu Ah burik banget filter CVT nya guys Ini kalau dilus-lus juga filternya udah rusak tuh ya kan Rusak nih lu liat nih ya rusak tuh Tuh ya Yah kebaca lawan udah guys Kebaca lawan Udah burik banget guys Ini filternya Jadi langsung saja kita bersihin dah Oke langsung saja kita lakukan pembongkaran pada bug CVT nya nih guys Kita cobot satu persatu di area CVT nya ini nih guys Dan ini dia kondisinya Mari kita analisa satu persatu Untuk kondisi pulle sliding nya Ini tuh gemuknya udah kering dan ngental Yang akibatnya si pulle sliding ini tuh seret Dan tidak bisa bergerak luasa seperti normalnya pulle sliding ya guys ya Tentu gak cuman itu yang rungkat guys Kampas gandanya ini tuh udah abis Bahkan sampe retak ke belah dua begini Anjir anjir Inilah pentingnya service bulanan ya guys Ya untuk mengecek seluruh part-part Supaya motornya enak Terus ini kondisi rollernya juga udah pada bopak nih Besty Jadi harus diganti baru nantinya Terus slidernya ini udah kendor Bahkan sampe diganjel-ganjel guys Slider murah kok palingan 15 ribu Sampai 20 ribuan aja guys Gak usah diakal-akalin Mending ganti baru aja biar aman sih Terus kondisi fun belt nya pun juga udah retak-retak Dibilang masih bisa dipake sih masih bisa dipake Tapi jangka waktunya pendek guys Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Alangkah baiknya harus diganti ya guys ya Tidak lupa pastinya kita selalu memberikan informasi Serta memberikan edukasi tentang part-part kerusakan Yang rusak apa aja Dan efeknya ke motor tuh gimana Pokoknya pasti kita selalu jelasin guys Ke ownernya gak sekedar asal ganti-ganti aja Jadi langsung saja Saat setu atwood Kita lakukan pembersihan Secara keseluruhan pada part-part CVT nya nih Westy Nah ini dia gambaran Ketika part-part CVT nya Sudah dilakukan pembersihan ya guys ya Tidak lupa Kita bersihkan juga Bug CVT nya Karena bug CVT nya Juga kotor ya guys ya Jadi harus dilakukan pembersihan Biar glowing splendid spring Nah ini dia gambaran Ketika bug CVT nya sudah bersih Setelah dibersihkan Ini dia part yang kita lakukan penggantian Untuk kampas ganda Kita ganti baru Pake FCC ya guys ya Terus untuk roller yang udah bopak tadi Kita ganti baru Pake RX 7 Racing Ukuran 8 gram Dan slider pastinya Tidak lupa juga kita ganti baru ya Westy Biar gak ada suara Mbak-mbak Jepang lagi ya guys ya Dan fan belt yang udah retak tadi Juga kita ganti baru ya guys ya Original no WKWK pastinya Langsung saja kita lakukan pemasangan Dan masalah selanjutnya Ditemukan lagi nih Besty Anjir guys Guys Copyright lagi Copyright lagi Yowes gue jelasin aja ya Intinya disini kita ingin melakukan Pengecekan pada filter olinya Alhasil filter olinya kotor Dan ada masalah pemasangan Waduh Waduh Kalau filter oli ini Ampe bermasalah Bisa bahaya ya Besty Karena oli yang masuk ke mesin Jadi tidak tersaring Sehingga olinya masuk Dalam keadaan kotor ya guys Kalau oli yang masuk Kedalam motor itu kotor Ya pastilah Udah otomatis Mekanisme kerja motor Jadi tidak sesuai Karena ibarat kata tuh Oli itu tuh Darahnya di manusia Itu darahnya di motor Ibarat kata Kalau manusia kan darah Nah kalau di motor Itu oli Alhasil dampak negatifnya Ya kalau gak burik Ya rungkat mesinnya Ya kurang lebih gitu guys Jadinya Makanya hati-hati ya Filter oli ini harus tetap terjaga Dan juga oli Jangan lupa diganti Biar motor lu Kaga rungkat Yang kita kira Itu filter olinya Bukan punya seon Karena bentuknya aneh Ternyata setelah Kita ambil yang baru Usut punya usut Itu pemasangan sebelumnya Kebalik ya guys ya Anjir Anjir Harusnya yang bener Saringannya tuh Di dalam pair Tapi ini malah Di luar pair Yang akhirnya Kepaksa masuk Dan mendelep Ya guys ya Ada Bahaya duniawi ini guys Yaudah lah Setelah kita benarkan Posisinya Langsung saja Kita pasang Filter olinya Ke motornya ya guys ya Tapi Kalau filter olinya Salah pasang Ini gimana ya Mesinnya ya Penasaran gue Terus filter udaranya Ini udah burik Yang bisa mengabad Sirkulasi udara Yang masuk ke throttle body Guys Jadinya tuh Performa motor Kurang maksimal Jadinya langsung Kita ganti baru Original No WK WK pastinya guys Seperti biasa Langsung saja Kita lakukan pemasangan Dan perakitan kembali ya guys Ya Anjir Oke Setelah filternya terpasang Mari kita pasang Filter box udaranya Ke motornya Habis itu Kita balik lagi nih guys Ke daerah CVT Ya guys Disini kita lakukan Pemasangan Pada part-part Yang kita ganti baru Tadi ya guys ya Nah Kalau udah kesusun semua Ya tinggal kita Masuk-masukin aja lah Ke CVT nya Sesuai urutannya ya guys ya Habis itu Tentunya kita kencengin Baut-bautnya Dan Jangan lupa Pasang juga Baksa CVT nya ya guys ya Habis ini Mari kita lakukan Penggantian Olinya guys Untuk olinya Kita ganti baru Menggunakan Federal Racing Biar racing Banget ini motor Langsung kita tuangin 0,8 liter Ini ya bestia Tidak ada Curnya ya guys ya Untuk hal ini Terus untuk Olinya Gartan nya juga Kita ganti baru Pakai Yamalube Ya guys ya Yamalube Langsung kita tuangkan Yamalube nya Ke motornya Dan ini dia Currrr Terus langkah terakhirnya Kita lakukan Scan ecu Untuk mengecek Apakah Ada kerusakan Sensor pada motor ini Atau enggak nih Besti Kita lihat Apakah ada Kerusakan Atau enggak Antara Dari Terus 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 Hai sama 61 itu kode-kodenya ya sejarah ya ya sejarah dihapus dihapus apa enggak ini nol-nol fungsinya ini 0,0 hilang tadi itu ada ya itu sejarah jadi pernah berpasalah 12 walaupun mesin nanti ya normal berarti guys normal normal VPS normal Dan setelah semuanya aman Tinggal kita lakukan pemasangan kembali Pada bodi-bodinya Secara keseluruhan Abis itu langsung kita lakukan Apa guys setelah bodinya terpasang Tentu saja kita lakukan Test drive guys Selamat pagi bang Tadi geluhannya apa nih motoran Tadi motor geluhannya Tarikannya agak berat Bensinnya boros Terus sekarang gimana nih bang Tadi pas ditarik lumayan enteng ya bang Siap Salam dulu bang Salam bang boleh bang Terima kasih bang ya Oke guys Untuk reperasi total motor ini Secara keseluruhan Menghabiskan budget sekitar 735 ribu Ya guys ya Sudah semuanya Jadi alhamdulillah Ini ramah kantong kali ini ya guys Ya Oke Mau dibuat game konten apa ke depan ya Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan share Dan juga subrek ya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau Pas gue lagi upload video Jusking Juspar Gue Nggak lo klik loncengnya Gue gedek Lu Thanks for watching Dan salam Jusking Juspar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I put my arm rune Show you how strong I am I put my arm rune I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a force with no brakes I'm invincible I win every single game I'm so powerful Don't need batteries to play Ya Ha 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 Yaa Terima kasih.